Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Bagaimana kabar teman-teman semuanya Saya doakan Dalam keadaan yang baik-baik saja Dan dalam masih perlindungan Masukkan otak Allah Oke hari ini kita melanjutkan lagi perjalanan Untuk lebih mengenal Desa-desa yang ada di Sekitar kita Terutama Kabupaten Projo dan sekitarnya Selamat datang Sekarang kita berada di Desa Tapen Kejamanan itu loh Kabupaten Projo Yang terletak Sebelah Tenggara Kurang lebih 6 km dari pusat Ibu Kota Kejamanan Dan terletak Kurang lebih 30 Kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Projo Kita mengawal langkah ini Dari Sebelah Barat Dan kita melewati Jalan yang Bangah Tidak lewat jalan yang Pakai asfalan Alias jalan penghubung Antara Bukang kerja Jalan Raya Jalan Nasional Sampai tembus ke Pemimpi Desa Mugulung Desa ini Berbatasan Dengan Sebelah timur Desa Tersiti Sebelah selatan Berbatasan dengan Desa Asik Nadi Sebelah barat Berbatasan dengan Desa Warnosa Dan sebelah utara Berbatasan dengan Desa Waru Dan juga Mlekado Di sini Suasananya Seperti ini Banyak sekali Ini Pekarangan-pekarangan yang kosong Kemudian Begitasi Bapak Setilahnya Orang seni Peringat Atau pohon bambu Diselingi dengan Pohon pisang Dan pohon kelapa Nanti Jalan ini Panamienpel Istilahnya Sampai ujungnya Nanti Berada di Asmalan Di asmalan Penghubung antara Sanggur Gidul Nanti Menuju Tembus Ke Ke Pengerja Wiranatan Dan Jalan Nasional Oke Kebetulan Kita Juga Pernah Lewat sini Tapi Tidak apa-apa Khusus jalan Asmalnya Karena Belum Detail Ini adalah Masjid Jami Dari Desa Tapen Nanti Di depan Kita akan Gelok Arah Ke kiri Tetapi Karena Ada Penggerjaan Atau Penggerjaan Jalan Maka Kita Tidak Jadi Lewat Jalan Semi Yang Nanti Ada Tembus Ke SD Itu Terlihat Di Penggerjaan Akhirnya Kita Menuskan Kembali Lagi Menuju Jalan Alternatif Yang Lain Yang Nanti Menuju Ke Jalan Utama Dari Desa Terus Begitu Ke Selamat An Di Kabupaten Purur Ini Suasananya Seperti Ini Dengan Jalan Yang Ya Seperti Ini Ini Juga Ada Rumah Mudah Nusola Dan Ini Termasuk Akses Yang Sangat Penting Karena Bisa Sebagai Jalan Alternatif Menuju Ke Apa Nami Ke Desa Wironatan Kalau Dulu Itu Ada Rahsia Rahsia Polisi Supaya Tengbus Ini Belok Kanan Tembus Wironatan Nanti Melewati Jalan Yang Bisa Menghindari Yang Rahsia Polisi Orang Yang Bawa Helm Jadi Jalut Ini Sang Penting Oke Kiranya Dari Kita Sekian Semoga Yang Kita Sampaikan Hari Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Seperti Biasa Mengenal Lebih Jauh Lebih Dekat Dari Desa Desa Yang Ada Di Kesamatan Futur Kabupaten Purworejo Yang Kesamatan Futur Sudir Dari 49 Desa Nanti Berikutnya Kita Bisa Mengeksplor Lagi Desa Desa Yang Lain Ini Yang PR Besar Bersaya Adalah Desa Yang Terletak Di 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 Rapa Gunungan Belum Memungkinkan Karena Bawa Kamera Sendiri Sebaik Bawa Temen Oke Sekian Pasti Banyak Kesalahan Yang Bersama Bersama Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Caw Arief Dersi Sampai Cuma Lagi DVD Selanjutnya